selamat menikmati kemudian ketikkan di dalam pencarian Chrome dan silakan teman-teman ketik di pencariannya sesuai yang aku tulis di layar ya dan setelah kita masuk ke dalam situsnya karena untuk yang belum mempunyai akun kita bisa klik gabung selanjutnya disini kita diminta untuk memasukkan email kita teman-teman silakan ya di ketik emailnya dan setelah selesai kita klik selanjutnya disini kita diminta untuk memasukkan nama depan dan juga nama belakang dan selanjutnya disini kita untuk masukkan tanggal lahir kita ya teman-teman silakan teman-teman isi sesuai ya jika sudah selesai silakan klik selanjutnya dan disini tahap untuk verifikasi email jadi teman-teman silakan di cek ya email yang teman-teman daftarkan tadi dan kemudian teman-teman bisa masukkan kode di dalamnya setelah selesai teman-teman silakan untuk mengikuti tahap selanjutnya dan disini itu adalah tahap untuk mengetahui apakah kita itu robot atau bukan disini teman-teman klik yang atas ya dan disini diminta untuk mengikuti arah dari tangan tersebut jadi jangan sampai salah ya kalau salah kita harus mengulang lagi dan setelah selesai disini verifikasinya berhasil ya teman-teman setelah ini kita langsung bisa untuk membuat foto atau gambar apa yang kita inginkan dan untuk penulisannya disini kita tuliskan nama seseorang atau nama kita sendiri tapi diawali dengan name kemudian nama dan kemudian kita bikin titik kemudian background background apa yang teman-teman mau bisa background bunga itu tapi semuanya dalam bahasa inggris ya teman-teman ya dan teman-teman jangan lupa untuk memasukkan kata kunci 3G juga untuk memaksimalkan hasil fotonya agar lebih bagus jika tulisannya kita tanpa kode 3G kita tidak akan mendapatkan hasil yang bagus seperti yang lagi viral tuh teman-teman jadi teman-teman harus masukkan kata-katanya 3G lagi ya untuk kodenya atau kata kuncinya dan jika tampilannya seperti ini ini dia sedang diproses ya teman-teman silakan teman-teman tunggu sampai fotonya keluar nih seperti ini beb ini bagus banget ya masya Allah dan hasilnya tuh jauh lebih bagus dibanding yang di awal tadi ya dan teman-teman jika ingin membuat nama yang lain teman-teman tinggal ganti aja namanya dengan nama yang lain kemudian teman-teman klik lagi untuk pembuatannya silakan ditunggu sampai selesai dan seperti ini teman-teman bagus banget ya hasilnya ya dan teman-teman untuk nge-save nya kita tinggal klik aja foto yang mana ingin kita save kemudian kita klik tanda titik 3 kemudian pilih undo nah selanjutnya kita download akan masuk ke dalam galeri foto kita dan ini dia sudah masuk ke dalam galeri foto aku nah untuk selanjutnya teman-teman jika ingin menggunakan background lain teman-teman tinggal ubah saja di bagian background bisa ketikkan apapun yang teman-teman mau tapi dalam bahasa inggris ya disini aku coba lagi untuk background cake nah disini jangan ketinggalan ya untuk dituliskan 3D kemudian disini kita tunggu lagi hasilnya dan teman-teman bisa gunakan ini sebanyak mungkin tinggal save aja jika sudah selesai dan ini dia hasil untuk background cake nya bagus banget ya teman-teman ya teman-teman tinggal kreasikan aja sendiri dan jangan lupa untuk memasukkan kata-katanya kita harus menggunakan bahasa inggris tidak bisa bahasa indonesia ya jadi teman-teman gimana mudah banget ya caranya teman-teman tinggal masukkan kata kuncinya aja dengan menggunakan bahasa inggris kemudian teman-teman jangan lupa juga ya yang belum mempunyai akun didaftarkan terlebih dahulu seperti yang aku jelaskan dalam video ini sekian videonya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax